Teman-teman media yang saya hormati, selamat pagi dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Pada briefing pagi hari ini, kembali saya hadir bersama dengan tim yang kali ini terdiri dari Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tebu Faizazah, kemudian Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Duta Besar Jose Tavares, kemudian Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Pak Yuda Nugraha, Direktur Afrika yang sekaligus sebagai anggota dari TPPE, yaitu Pak Daniel Tumpal, dan Kepala BDSP Pak Rizal Purnama. Nah teman-teman, minggu ini merupakan minggu yang cukup padat bagi aktivitas diplomasi Indonesia. Selain dua pertemuan besar, yaitu pertemuan Foreign Policy for Global Health dan pertemuan para Menteri G20, hampir setiap malam para diplomat kita, baik yang berada di Jakarta maupun di perwakilan, terus melakukan komunikasi dengan Oslo dan Genewa, membahas mengenai kerjasama vaksin melalui track kerjasama multilateral. Oleh karena itu, teman-teman, pada briefing pagi hari ini, saya akan menyampaikan tujuh isu utama. Yang pertama adalah hasil pertemuan Foreign Policy for Global Health. Yang kedua adalah hasil pertemuan para Menteri Luar Negeri G20. Yang ketiga adalah rekapitulasi Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan BBB. Yang keempat adalah laporan Pentagon, Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020. Yang kelima adalah tindakan penistaan berbasis agama. Yang keenam, perkembangan kerjasama vaksin. Dan yang ketujuh adalah rencana penyelenggaraan rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting yang akan mulai dilakukan minggu depan. Baiklah, teman-teman media yang saya hormati, saya masuk ke isu yang pertama, Yaitu hasil pertemuan Foreign Policy for Global Health, yang saya singkat FPGH. Kemarin sore, 3 September 2020, saya memimpin pertemuan FPGH secara virtual. Di dalam pertemuan, hadir tujuh Menteri Negara FPGH, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Perancis, Norwegia, Senegal, dan Thailand. Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus juga hadir dalam pertemuan. Seperti teman-teman ketahui, Indonesia saat ini, selama satu tahun ini, memegang keketuaan FPGH. Dan selama menjadi ketua FPGH, tema yang diusung oleh Indonesia adalah Affordable Health Care for All. Inti dari tema tersebut adalah akses yang setara atau equal, dan tentunya harga yang terjangkau. Tema ini telah kita persiapkan sejak setahun sebelum keketuaan. Alhamdulillah pada saat pandemi, tema ini justru menjadi sangat relevan, termasuk pada saat kita bicara mengenai masalah vaksin. Nah, dalam pertemuan tadi malam, secara khusus, saya menekankan harapan kiranya FPGH ini dapat menjadi motor bagi penguatan spirit kerjasama dan kolaborasi internasional dalam menghadapi pandemi saat ini. Di dalam pertemuan FPGH semalam, saya menyampaikan tiga hal utama. Pertama, pentingnya kerjasama global untuk memastikan akses yang setara dan berkeadilan terhadap vaksin. Kepentingan negara untuk memenuhi kebutuhan nasional dan memastikan akses vaksin bagi semua harus berjalan periringan. No one is safe until everyone is. Yang kedua, pentingnya tata kelola atau sistem kesehatan global yang kuat. Negara FPGH harus memperkuat WHO, terutama terkait kemampuan melakukan deteksi dini dan merespons tantangan kesehatan global ke depan. Hal yang ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan FPGH semalam adalah pentingnya membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dari setiap negara. Hal ini sangat penting mengingat arsitektur kesehatan global yang kuat harus ditopang dengan sistem kesehatan nasional yang kokoh. Dan selama pertemuan, negara anggota FPGH menyampaikan antara lain apresiasi atas berbagai aktivitas yang dilakukan Indonesia selama memegang keketuaan FPGH dan menilai inisiatif FPGH menjadi sangat relevan dalam masa pandemi mengingat isu kesehatan erat kaitannya dengan hubungan antar negara. Dan para negara anggota FPGH memberikan dukungan terhadap multilateralisme serta akses vaksin yang setara dengan harga terjangkau. Teman-teman, sebagaimana diketahui selama memegang keketuaan Indonesia sangat aktif melakukan berbagai macam aktivitas antara lain berhasil dikeluarkannya pernyataan bersama negara-negara FPGH pada kesempatan pertemuan Dewan Eksekutif WHO ke-146 terkait pandemi COVID-19. Selain itu, menyelenggarakan dan memimpin FPGH Health Minister's Meeting jadi pertemuan para Menteri Kesehatan FPGH yang dilakukan di sela-sela World Health Assembly pada bulan Mei 2020 dan menyelenggarakan serta memimpin pertemuan antara lembaga yang setara dengan BPJS Kesehatan di negara-negara FPGH yang dilakukan pada 1 Juni yang lalu. Selanjutnya, untuk tahun 2021 mendatang, keketuaan FPGH akan dipegang oleh Norwegia. Teman-teman media yang saya hormati, selain memimpin pertemuan FPGH, tadi malam saya juga menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri negara G20 yang dipimpin oleh Arab Saudi selaku ketua G20 tahun ini. Pertemuan ini diadakan sebagai salah satu tindak lanjut dari KTT Luar Biasa G20 yang diselenggarakan pada bulan Maret lalu yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama penanggulangan dampak pandemi terutama terkait kerjasama lintas batas. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 semalam, saya mengingatkan bahwa G20 dibentuk 21 tahun yang lalu sebagai respon atas sebuah krisis, yaitu krisis keuangan dan ekonomi tahun 1999. Dengan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global, kerjasama G20 berhasil membawa dunia keluar dari krisis. G20 berhasil memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari solusi. Meskipun bentuk krisisnya berbeda, saat ini kita sedang mengalami krisis yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak pada kesehatan global dan risasi ekonomi dunia. Indonesia mendorong negara-negara G20 agar di saat krisis seperti ini, spirit kerjasama dan adanya kolektif global leadership juga muncul dan terus diperkuat, sehingga G20 dapat menjadi lokomotif upaya menangani pandemi ini. Negara G20 harus tetap menjadi bagian dari solusi. Ada tiga hal yang saya sampaikan di dalam pertemuan Menlu G20 semalam. Pertama adalah peningkatan kerjasama dalam perlindungan warga negara. Jadi pentingnya peningkatan kerjasama dalam perlindungan warga negara. Saya sampaikan apresiasi, atas kerjasama berbagai negara, termasuk negara-negara G20, sehingga Indonesia dapat mengevakuasi dan merepatriasi lebih dari 145.000 WNI dari berbagai negara. Sebaliknya, Indonesia juga telah memberikan fasilitasi dan kerjasama penuh kepada negara lain dalam merepatriasi warga negaranya dari Indonesia. Yang kedua yang saya sampaikan dalam pertemuan Menlu G20 adalah mengenai pentingnya penguatan kerjasama kesehatan, terutama terkait vaksin. Saya tekankan sekali lagi bahwa negara-negara G20 harus menjadi motor penggerak bagi adanya akses yang setara terhadap vaksin yang aman dengan harga yang terjangkau. Saya ingatkan bahwa kesehatan adalah kekayaan kita. health is our wealth and no one is safe until everyone is. Hal yang ketiga yaitu yang saya sampaikan di dalam pertemuan Menlu G20 adalah kerjasama dalam mitigasi dampak sosial ekonomi dari krisis ini. Negara-negara G20 harus mengambil langkah terdepan dalam upaya pemulihan kembali ekonomi dunia termasuk terkait global supply chain yang sempat terdisrupsi. Kemudian membuka konektivitas terutama untuk barang, kegiatan bisnis, dan kemanusiaan dengan satu syarat yaitu terus diterapkannya protokol kesehatan yang ketat. Di akhir pertemuan saya, di akhir pernyataan Indonesia saya tegaskan kembali bahwa persatuan dan solidaritas negara-negara G20 akan menjadi faktor pendorong penting dalam upaya dunia memerangi pandemi COVID-19. Teman-teman media yang saya hormati masuk ke isu yang ketiga, yaitu rekapitulasi presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Seperti kita ketahui, Indonesia memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 2020. Kita patut bersyukur bahwa presidensi ini dapat kita jalankan dengan baik dan dengan bermartabat. Sambil terus menjalankan peran sebagai jembatan atau bridge builder dan mengedepankan inklusifitas dan transparansi, presidensi Indonesia dijalankan dengan menghormati dan menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia berpandangan bahwa tanpa penghormatan terhadap nilai dan prinsip hukum internasional, maka akan sulit tercipta sebuah dunia yang damai, stabil, dan setara. Semua pihak memahami bahwa tidak mudah menjalankan presidensi di tengah pandemi yang juga dibarengi dengan semakin meningkatnya rivalitas dan pembelahan posisi negara anggota DKPBB di hampir semua isu. Kita telah tunaikan tanggung jawab presidensi tersebut dengan baik. Presidensi Indonesia mendapatkan apresiasi tidak hanya dari negara anggota DKPBB, namun juga dari negara-negara anggota PBB lainnya di luar DKPBB. Di bawah presidensi Indonesia, DKPBB telah mengesahkan empat resolusi. Salah satunya adalah rancangan resolusi kita atau resolusi kita karena sudah diadopt mengenai Women Peacekeeping Operation atau penjaga perdamaian perempuan. Resolusi ini berhasil diadopsi secara konsensus pada 28 Agustus sebagai resolusi DKPBB nomor 2538. Resolusi ini disponsori oleh 97 negara anggota PBB termasuk seluruh negara anggota Dewan Keamanan. Ini juga merupakan resolusi pertama yang diprakarsai Indonesia sepanjang sejarah keanggotaannya di DKPBB. Resolusi ini juga merupakan resolusi DKPBB yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan di dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sementara itu, tiga resolusi lainnya yang diadopsi selama presidensi Indonesia adalah resolusi mengenai perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Libanon atau UNIFIL, kemudian resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia atau UNSOM, UNSOM, dan yang ketiga adalah resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali. Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota PBB. Namun, tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara. Seluruh negara anggota PBB, Dewan Keamanan PBB, saya ulangi, seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut. Indonesia tetap berkomitmen untuk terus mendorong Dewan Keamanan PBB memajukan pendekatan komprehensif di dalam memerangi terorisme. Dari sisi kegiatan di bawah Presidensi Indonesia, DKPBB telah melaksanakan 50 kegiatan yang diselenggarakan dalam format virtual maupun pertemuan secara langsung. Hingga hari terakhir Presidensi, tanggal 31 Agustus, Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, dan 12 pertemuan badan subsidier DKPBB. Di antara serangkaian pertemuan tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan 3 signature events. Yang pertama, pertemuan mengenai keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir diselenggarakan 6 Agustus. Kemudian yang kedua, pertemuan mengenai keterkaitan antara binadame dengan pandemi COVID-19 yang juga saya pimpin secara langsung dan dilaksanakan 12 Agustus. Penyelenggaran pertemuan ini juga merupakan terobosan baru karena pada awalnya agak sulit membawa isu pandemi ke Dewan Keamanan PBB karena dinamika dan perbedaan pandangan anggota yang cukup tajam mengenai hal ini. Namun akhirnya, pertemuan ini dapat terselenggara dengan baik. Dan yang ketiga adalah pertemuan area formula mengenai isu serangan cyber terhadap infrastruktur vital pada tanggal 27 Agustus sebagai hasil kerjasama dengan Palang Mirah Internasional dan dipimpin oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York. Jadi teman-teman, satu tanggung jawab besar telah kita tunaikan dengan baik, dengan bermartabat, dan merupakan salah satu pemenuhan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra sejati perdamaian. True Partner for Peace. Terima kasih kepada semua pihak, semua negara yang telah bekerjasama dengan Indonesia selama Indonesia menjalankan presidensi di Dewan Keamanan PBB. Teman-teman yang saya hormati, isu keempat adalah laporan Pentagon, Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020. Kita membaca laporan Pentagon yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap RRT sebagai lokasi bagi fasilitas logistik militer. Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Saya ingin ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Teman-teman media yang saya hormati, masuk ke isu kelima adalah beberapa rangkaian kegiatan, sorry, maaf. Isu kelima adalah beberapa rangkaian tindakan atau aksi pembakaran dan perusakan Al-Quran di Sweden dan Denmark serta publikasi kembali kartu Nabi Muhammad oleh tabloid Charlie Hebdo. Indonesia mengecam keras semua tindakan ini. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, provokatif, dan telah melukai ratusan juta umat muslim di dunia. Semua tindakan ini bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi yang berpotensi menyebabkan perpecahan antar umat beragama di tengah dunia memerlukan persatuan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Teman-teman, masuk ke isu ke-6, saya ingin menyampaikan perkembangan kerjasama vaksin. Teman-teman, hampir di semua pertemuan internasional saat ini, isu vaksin selalu menjadi salah satu isu yang dibahas. Upaya Indonesia untuk mendapatkan akses vaksin secara tepat waktu, aman, dan dengan harga terjangkau telah dilakukan sejak awal pandemi. Para diplomat kita terus bekerja keras untuk membantu pemerintah mendapatkan akses vaksin ini melalui baik kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Para diplomat kita juga terus mendukung pengembangan vaksin mandiri Indonesia, vaksin merah putih kita untuk keperluan jangka menengah dan jangka panjang kita. Saya tidak akan sampaikan kembali komitmen-komitmen yang sudah kita peroleh melalui kerjasama bilateral karena sudah beberapa kali disampaikan dan pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan update mengenai akses vaksin dari kerjasama multilateral. Teman-teman, day and night para diplomat Indonesia bekerja dengan kementerian lembaga lain terus melakukan komunikasi baik dengan jenewa terkait dengan GAFI dengan COVAX Facility dan WHO dan dengan Oslo terkait dengan CEPI CEPI adalah Coalition for Epidemic Preparedness dapat saya jelaskan bahwa CEPI GAFI dan WHO adalah tiga institusi utama pelopor COVAX Facility yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin COVID-19 Rencananya COVAX akan mendistribusikan vaksin sebesar 2 miliar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara dunia Detail pembahasan mengenai mekanisme pendistribusian biaya besaran vaksin dan lain-lain masih terus dibahas oleh GAFI pada akhir September 2020 Sementara dengan CEPI pokok bahasan adalah mematangkan kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan CEPI dengan Bio Farma dalam bidang manufacturing vaksin khusus mengenai kerjasama CEPI dan Bio Farma Bio Farma saat ini sudah masuk di dalam short list yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kerjasama dengan CEPI di bidang manufacturing vaksin atau mereka sebut short list potential drug products manufacturers for CEPI COVID-19 vaksin CEPI akan melakukan due diligence mulai 14 September sampai akhir September untuk memastikan langkah-langkah berikutnya kita akan mempersiapkan due diligence ini sebaik mungkin sehingga hasilnya akan baik kita mohon doa teman-teman semua agar hasilnya baik dan saya akan terus berkoordinasi berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Menteri BUMN Menteri Keuangan dan Kepala BPOM serta lembaga terkait lainnya mengenai kerjasama vaksin ini nah teman-teman isu terakhir adalah terkait rencana penyelenggaraan rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting minggu depan tanggal 9 sampai 12 September 2020 saya akan menghadiri rangkaian pertemuan 53rd ASEAN Foreign Minister's Meeting atau AMM dan Post Ministerial Conferences atau BMCs and Related Meetings Setidaknya terdapat 19 rangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan secara virtual dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Vietnam Pam Ping Min selaku Ketua ASEAN tahun 2020 Di sela-sela pertemuan saya bersama para Menlu ASEAN juga akan hadir pada beberapa pertemuan antara lain Dialogue on Strengthening Women's Role for Sustainable Peace and Security Kemudian ASEAN Foreign Minister's Meeting Interface with ICHARC representative dan ASEAN Coordinating Council Special Meeting on Subregional Cooperation Dalam Dalam rangkaian pertemuan ASEAN ini beberapa outcome documents direncanakan akan diadopsi antara lain Joint Communicate of the 53rd ASEAN Foreign Ministers yang pada intinya menjelaskan mengenai penekanan komitmen para Menlu ASEAN untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan kemudian pengesahan plan of action antara ASEAN dengan Mitra Wicara dan juga beberapa outcome documents lainnya yang sampai saat ini masih terus dirundingkan Teman-teman media yang saya hormati demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan press briefing secara virtual pada pagi hari ini untuk selanjutnya saya persilahkan Duta Besar Faizazah untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanaan yang sudah masuk yang tentunya didampingi oleh tim yang lain teman-teman sekali lagi selalu stay healthy stay strong stay united terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Faizazah kami persilahkan baik terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri terima kasih juga atas kesempatan Ibu untuk memberikan berbagai penyampaian materi pada pagi hari ini yang diselah-selah kesibukan Ibu yang sangat padat pada minggu selama minggu ini teman-teman sekalian kami sudah melihat kembali list pertanyaan yang disampaikan beberapa hal yang ditanyakan sebenarnya sudah tercover adalah paparan Ibu Menteri Luar Negeri namun untuk memulai tanya-jawab saya akan persilahkan dulu Mas Yuda untuk merespon empat pertanyaan terkait perlindungan warga baik saya persilahkan Mas Yuda terima kasih Bapak Jubir Bapak Dubas Faizasa yang terhormat Bapak Dirjen Kerjasama Asyian Bapak Wasetafaris yang terhormat Pak Pak Tumpal dan juga Pak Hizal teman-teman media semua Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat kami mencoba menjawab pertanyaan yang telah masuk ke kami terkait dengan isu-isu pelindungan warga negara Indonesia yang pertama pertanyaan dari Adandolo Agensi mengenai dua warga negara Indonesia yang menjadi buron aparat Filipina terkait bom di Hulu dapat kami sampaikan bahwa kita telah mengetahui dan telah memantau mengenai selebaran yang telah disirkulasikan oleh otoritas Filipina mengenai dugaan dua warga negara Indonesia yang diduga terkait peristiwa ledakan bom yang ada di Filipina Selatan pemerintah Indonesia melalui perwakilan Republik Indonesia yang ada di Filipina dalam hal ini adalah KBRI Manila dan KJRI Davao telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk meminta informasi lebih detail Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait di dalam negeri untuk melakukan penelusuran terutama terkait dengan status keluarga negaraan yang bersangkutan dan juga mengenai rekam jejak mereka selama berada di Indonesia Saat ini otoritas Filipina masih terus melakukan penyelidikan mengenai peristiwa pemboman di Jolo untuk mengetahui dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab Pertanyaan Pertanyaan kedua terkait mengenai update penanganan jamah tablik Indonesia yang ada di luar negeri Pertanyaan juga disampaikan oleh Anadolu Agensi Dapat kami update kepada teman-teman media semua bahwa hingga hari ini terdapat total 1.173 jamah tablik yang tersebar di 13 negara dari total 1.173 tersebut per hari ini telah berhasil direpatriasi ke Indonesia sebanyak 797 kami ulangi dari total 1.173 797 diantaranya telah berhasil direpatriasi ke Indonesia saat ini masih terdapat 376 yang mayoritas berada di India yang masih terus kita upayakan pemulangannya ke Indonesia secara khusus kami juga ingin menyampaikan update kepada teman-teman media sekalian terkait dengan penanganan jamah tablik yang ada di India karena memang mayoritas saat ini jamah tablik yang tersisa di luar negeri ada di India tercatat terdapat 752 warga negara Indonesia jamah tablik yang berada di India kalau teman-teman mengikuti sebelumnya angka awal adalah 751 tapi ada satu kelahiran satu orang bayi sehingga total saat ini menjadi 752 yang tersebar di 12 negara bagian dari 752 tersebut 359 diantaranya masih berada di India dan 393 telah berhasil direpatriasi ke Indonesia dapat kami detailkan kembali untuk 359 yang masih berada di India 157 orang telah mendapat putusan pengadilan dan bebas 25 orang berstatus judicial custody dan saat ini masih berada dalam tahanan 172 orang berstatus judicial custody namun telah mendapatkan pembebasan bersyarat atau BEL 5 orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat BEL tapi memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan sedangkan 393 jamah tabrik yang telah berhasil kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia proses kepulangan dilakukan melalui 5 kali penerbangan dari New Delhi ke Jakarta masing-masing 3 kali penerbangan selama bulan Juli dan 2 penerbangan selama bulan Agustus pertanyaan ketiga disampaikan oleh CNN Indonesia apakah ada update terkait dengan penyelesaian isu ABKW ini di kapal RET apakah terdapat suatu perjanjian dengan RET dapat kami sampaikan bahwa antara Indonesia dan Republik Raya Tiongkok telah memiliki 2 perjanjian bilateral mengenai penegakan hukum yang pertama adalah perjanjian mutual legal assistant on criminal matters yang sudah ditandatangani pada tahun 2000 yang kedua adalah perjanjian mengenai ekstradisi yang telah ditandatangani pada tahun 2009 untuk kasus-kasus ABKW ini yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok saat ini sedang dilakukan proses kerjasama mutual legal assistant antara Indonesia dan RET dimana pelaksanaannya di dalam negeri kami berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku Otoritas Pusat RI atau Central Authority untuk urusan MLA atau mutual legal assistant sebagaimana telah kami sampaikan dalam press briefing sebelumnya pihak penyedik Polri telah meminta untuk menghadirkan satu warga negara RET sebagai saksi dalam kasus TPPO tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kapal Longsing 629 Pertanyaan terakhir mengenai tanggapan pemerintah Indonesia terkait larangan masuk warga negara Indonesia di Malaysia akibat COVID-19 pertanyaan ini disampaikan oleh teman-teman dari Medkom dan Asahi Simbun sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Jubir sebelumnya bahwa Kementerian Luar Negeri telah membagil Duta Besar Malaysia yang ada di Jakarta guna meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai kebijakan Temporary Travel Resistance yang diterapkan bagi Filipina India dan Indonesia yang akan berlaku pada tanggal 7 September 2020 dalam pertemuan tersebut Duta Besar Malaysia menyampaikan akan menyampaikan pembicaraan tersebut kepada pemerintah yang ada di Kuala Lumpur Dubus Malaysia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan selalu direview setiap minggunya sebagai update kami telah menerima informasi dari KBR kita yang ada di Kuala Lumpur bahwa pemerintah Malaysia telah menambah daftar negara-negara yang dilarang masuk ke Malaysia menjadi total 12 negara jadi selain Filipina India Indonesia negara-negara yang juga masuk dalam daftar tersebut antara lain adalah Amerika Serikat Inggris Arab Saudi Perancis Italia Rusia Bangladesh Spanyol dan Brazil pada kesempatan ini kami juga kembali menghimbau kepada seluruh waga negara Indonesia yang ada di Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali jika ada keperluan yang sangat-sangat mendesak sedangkan terkait dengan kondisi waga negara Indonesia yang ada di Malaysia saat ini kondisinya relatif lebih baik mengingat saat ini pemerintah Malaysia telah menerapkan RMCO Recovery Movement Control Order hingga bulan Desember 2020 yang memberikan kelonggaran bagi berbagai aktivitas ekonomi meskipun demikian perwakilan kita yang ada di Malaysia ada enam perwakilan kita yang ada di Malaysia selalu stand by untuk memberikan bantuan logistik bagi waga negara Indonesia kelompok rentan yang memang masih memerlukan bantuan selama masa RMCO ini demikian Pak Dubes Pak Fajazah untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai pelindungan waga negara Indonesia di luar negeri terima kasih terima kasih Pak Yuda atas penjelasannya rekan-rekan sekalian setelah kita melihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sekalian ada dua pertanyaan terkait diplomasi vaksin yang disampaikan oleh CNN Indonesia dan Asahi Simbud dari pantauan kami banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri yang bisa menjadi rujukan bagi teman-teman membuat liputan atas isu diplomasi vaksin ini oleh karena itu saya akan masuk pada topik selanjutnya ada pertanyaan dari Asahi Simbud bagaimana pendapat Indonesia soal permintaan dua pengacara Australia agar persidangan ICC untuk dugaan genosida etnis Rohingya diselenggarakan di Asia pertama yang ingin kami sampaikan adalah Indonesia bukanlah negara pihak pada statuta Roma dengan demikian kurang tepat rasanya bagi Indonesia untuk mengomentari sesuatu usulan dimana kita tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut namun dari sisi prosedural sendiri kita telah menggali kembali bahwa tidak ada perseden pemindahan lokasi persidangan ICC selama ini itu respon dari kami terkait isu ditanyakan selanjutnya adalah pertanyaan terkait ASEAN apakah ada update terkait persiapan virtual US-ASEAN meeting pada 9-11 September besok apa saja yang akan dibahas isu apa yang didorong Indonesia saya ada bersama saya disini Pak Jose Tavares walaupun saya meyakini banyak hal yang akan terus dimatangkan dalam menyiapkan materi yang terkadang tidak akan tuntas hingga mendekati pelaksanaan pertemuan itu sendiri namun kita mintakan jawaban dari Pak Jose atas isu yang ditanyakan saya persilahkan Pak Jose terima kasih Pak Fajasa Pak Yuda Pak Tumpal dan teman-teman semua yang kami hormati selamat pagi atas pertanyaan itu betul bahwa minggu depan tanggal 10 September akan ada pertemuan ASEAN US dalam rangka post-ministerial conference tentu saja kami sedang siapkan apa yang dapat Ibu Menlu sampaikan dan tentu saja bisa sampai saat-saat terakhir Ibu Menlu tentu saja bisa ada pemikiran berbagai pemikiran tergantung kepada beliau namun secara umum kami yang kami usulkan adalah dapat Ibu Menlu dapat menyampaikan pentingnya ASEAN Centrality menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara di tengah keprihatinan kita terhadap rivalitas negara-negara besar kemudian pentingnya mengutamakan dialog dan menghormati hukum internasional dalam menjaga stabilitas keamanan dan kawasan dan internasional serta mendorong tindak lanjut inisiatif Amerika Serikat yang disampaikan pada video conference tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Menlu Amerika Serikat pada tanggal 23 April 2020 lalu dan juga di tingkat Menteri Kesehatan tanggal 30 April 2020 lalu itu adalah antara lain guna meningkatkan kapasitas kawasan dalam menghadapi kedaruratan di bidang kesehatan masyarakat kemudian kita juga mengusulkan kepada Ibu Menlu untuk juga bisa menyampaikan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini tentu saja masih terus kita lihat sampai saat-saat terakhir demikian kurang lebih ada poin-poin utama yang dapat Ibu Menlu sampaikan Pak Pak Jasa terima kasih Pak Ose satu pertanyaan terakhir terkait Laut Cina Selatan ini trending topik terus yang seringkali muncul hampir setiap minggu Pak Ose sekarang dikaitkan dengan kembali dikaitkan dengan ASEAN pertanyaan dari Medcom ID India dilaporkan turut mengirimkan kapal perang mereka ke Laut Cina Selatan bagaimana respon Indonesia dan ASEAN terkait hal tersebut sejauh posisi Indonesia sudah berulangkali disampaikan bahwa kita terus mencermati perkembangan di Laut Cina Selatan termasuk hal-hal yang kita proyeksikan dapat menimbulkan ketidakstabilan di wilayah perairan tersebut Indonesia dari waktu ke waktu terus mengingatkan negara-negara untuk dapat menahan diri dan menghindarkan timbunnya ketegangan sehingga dengan demikian menciptakan satu instabilitas di kawasan Indonesia senantiasia menggaris bawahi bahwa Laut Cina Selatan harus menjadi sea of peace dan juga menggaris bawahi bahwa pemanfaatan Laut Cina Selatan harus senantiasa berpedoman pada unclosed itu mungkin yang bisa kami respon silahkan Pak Hose apabila ada yang ditambahkan dalam konteks ASEAN ya mungkin terima kasih Pak Fajasa saya kira itu more or less Pak Fajasa sudah menjawab tapi kami tambahkan dalam konteks ASEAN dan juga ada pertanyaan yang apa keprihatinan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara sebagaimana ditanyakan ditanyai oleh Asahi Simbun seperti diketahui bahwa karena keprihatinan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajasa maka Indonesia mempelopori dikeluarkannya ASEAN Foreign Minister's statement on the importance of maintaining peace and stability in Southeast Asia pada tanggal 8 Agustus lalu pernyataan bersama Menlu ASEAN ini merefleksikan posisi bersama ASEAN yang meminta semua negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mempersulit atau meningkatkan perselisian di kawasan tidak menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan dan menyelesaikan perselisian secara damai mendukung terciptanya kawasan Asia Tenggara yang damai aman, netral dan stabil sesuai dengan hukum internasional termasuk dan memegang teguh tujuan dan prinsip dari Treaty of Amity and Cooperation Zone of Peace Freedom and Neutrality dan Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations jadi selain itu dokumen lain yang para pemimpin ASEAN telah mengendorse pada KTT ke-36 lalu antara lain kembali menekankan pada supremasi United Nations Convention on the Law of the Sea yang dituankan dalam beberapa pernyataan bersama ASEAN Leaders Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN kemudian Chairman's Statement dari 36 ASEAN Summit jadi intinya Indonesia selalu menekankan agar seluruh negara menahan diri dari tindakan yang dapat menembulkan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan harus menjadi Sea of Peace pemanfaatan pemanfaatan Laut Cina Selatan harus berpedongan pada ketentuan unclosed demikian Pak Fajasa dan teman-teman sekalian terima kasih terima kasih Pak Huse rekan-rekan sekalian saya meyakini bahwa telah banyak bahan materi yang teman-teman simak selama pagi hari ini dari apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Ruang Negeri kita tidak melanjutkan dengan saya ceritanya jawab lanjutan namun kami meyakini bahwa materi yang disampaikan khususnya oleh Ibu Menteri Ruang Negeri telah melengkapi rekapitulasi kegiatan diplomasi RI dalam kurun waktu selama satu minggu ini teman-teman sekalian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Huse Pak Tumpal dan Pak Yuda telah mendampingi kita pada pagi hari ini berkankan sekalian terima kasih atas partisipasinya dalam press briefing pada pagi hari ini sampai kita ketemu di minggu yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh